Lembah Tengkorak, siapa yang tidak merinding mendengarnya, penuh dengan aura mistis dan menyeramkan. Saya berangkat bersama teman saya Rifana dan wanita tangguh bernama Reni. Iya Reni, teman kantor saya yang ketularan hobi baru untuk bermain di alam bebas. Setelah beberapa kali gagal berangkat, di akhir minggu kami bertiga memutuskan untuk melakukan perjalanan melalui jalur ujung berung. Melihat cuaca yang cukup cerah, dengan penuh semangat kami mengeber motor kami menuju titik awal perjalanan di wilayah Bukit Tunggul. Namun, semangat kami hampir mereduh karena tiba-tiba longsor menutupi jalan kami. Ya, harus balik kanan. Beruntung, bapak-bapak warga sekitar mengizinkan kami untuk lewat, bahkan membersihkan jalan utama. Dan, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, Reni, si wanita tangguh, tidak mau bergantian nyetir. Ingin merasakan adrenalin tanah longsor, katanya. Wanita macam apa kau, Reni? Tuntun, Pak! Oheliman gentosan. Pa, kalau mau berdan kemana saat nanti atau muntur? Iya, Pak! Bu return onloir buntun nênk! Terima kasih pak Betapa ramah dan mulia bapak-bapak ini Kami pun melanjutkan perjalanan Jalanan batu semakin membuat motor kami bergetar Dan suasana yang tersisa Hanya hutan kina di kiri dan kanan Setelah kurang lebih satu jam perjalanan Akhirnya kami sampai di wilayah wisata Bukit Tunggol Dengan jalanan tidak semakin membaik Beberapa kali saya harus turun dan berjalan kaki Karena ban motor Ripana mengalami slip Memasuki area pintu masuk Kami dikenakan retribusi sekitar 10 ribu Tapi tanpa tiket ya Alias sebenarnya sih kayaknya seikhlasnya Ya hitung-hitung bantu warga sekitar Untuk tetap bisa survive memajukan kawasan wisata Bukit Tunggol ini Hingga akhirnya Kami sampai di Curug Sang Kuriang Bagaimana Sepan sampai sini? Loh lah kok Ayo itu ke sana Inilah Curug Sang Kuriang Tempat yang mitosnya merupakan tempat Sang Kuriang Mencuci tangan ketika sedang membuat perahu untuk dayang sumbi Tempat ini sekarang nampak kurang terawat Dan dipenuhi oleh belukar Warung-warung dan pedagang sudah tidak terlihat Bahkan Ke jebo bagi pengundung Tempat sudah termasar oleh alam Mungkin karena efek OTKM COVID Sehingga jarang orang sedang sini Tapi lihatlah segi positif Alam dapat beregenerasi dengan baik Mudah-mudahan bisa tetap terjaga seperti ini Apabila tempat wisata ini sudah beroperasi dengan mudah Sangat senang rasanya Masih bisa menikmati lukisan Tuhan di dunia ini Tempat ini terlihat lebih alami Dan sangat mengesankan Setelah puas bermain di Curug Sang Kuriang Kami bergerak mencari rumah warga terakhir di Bukit Tunggul Untuk menitipkan motor kami Dan juga sebagai patokan awal perjalanan menuju Lembah Tengkorak Jadi buat teman-teman yang mau ke Lembah Tengkorak Patokannya adalah warung yang ada tambal bannya ya Baru berjalan sebentar Rivana sudah ngomel-ngomel Kangen main ke mall katanya Dan meskipun langkahnya pendek-pendek Tapi justru kaki Reni yang paling lincah melangkah Semangat banget ya Dan dari sinilah Perjalanan kami menuju Lembah Tengkorak dimulai Ambil kanan dulu sih ke situ Dia ini ambil kanannya lurus Karena ada dua jalur kanan yang kiri Mungkin mau orang balik-balik di sini Berarti orang balik Ini namanya kaki seribu Ini kakinya ada seribu Ini kakinya hitung pak Ejink Terima kasih telah menonton